Kita punya sejarah, kita punya budaya, Bayu kita lestarika, warisan Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Konten kali ini kita akan mengulas mengenai kondisi seberang ulu di masa awal kemerdekaan sekitar tahun 1950-an. Di zaman dulu, seberang ulu ini merasa termarginal ke. Di karno ke, di masa penjajahan sampai di masa kemerdekaan, kondisi seberang ulu tidak banyak perubahan. Tapi sebaliknya, kondisi di seberang elir mulai berkembang. Perbedaannya tergingok signifikan antara seberang ulu dengan seberang elir ini. Ngapo bisoca itu? Apa sebenarnya penyebab perbedaannya yang signifikan antara seberang ulu dengan seberang elir ini? Biar ada gagal paham, nonton videonya sampai habis ya. Dan sebelum kita bahas lebih dalam lagi, Mang Dayat ingati dulu. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dulu. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Mang Dayat doa ke, semoga penonton Mang Dayat selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah dan selalu dalam rahmat Allah SWT. Wong Palembang adat di pangku, saya Adi Junjun. Palembang dibelah Sungai Musi, yang menjadi asal-muasalnya peradaban di Pilembang ini. Namun yang dibelah kan jadinya sikok bagi duo. Ha, lagi tren yang lagu ini eh. Zaman dulu, kawasan di seberang ulu ini ngerasau masyarakatnya termarginal ke, atau ngerasau cak dia anak tirike. Kalau mang cek-bicek kelahiran 90-an, mungkin sempat ngerasaui. Kalau wong seberang ulu nak ke seberang elir, mereka selalu nyebutnya nak ke Pilembang. Padahal sebenarnya mereka juga termasuk kota Madia Pilembang. Mungkin sampai sekarang di kalangan tertentu, masih ada yang kalian nyebut. Nak ke seberang elir ini nyebutnya nak ke Pilembang. Selain itu, kalau kita nyinggok KTP yang lahir di Pilembang, di bawah tahun 70-an, terutama yang lahir di Rumah Sakit Pertamina Pilembang, biasanya di KTP itu tertulis, tempat tanggal lahir Pilembang, bukan Pilembang. Jadi sebenarnya, Pilembang ini kota atau bukan? Nah, laju cak kota dewek ya, Pilembang ini. Hal lainnya juga tyinggok dari sisi pembangunan. Seolah Pilembang ini cuma bangun sebang ilir baik. Kelihat pembangunan sebang ilir bergembang pesat, tapi di seberang ulu, terasal jalan di tempat. Ngapa di seberang ulu ini pecah di anak tirike atau termarginal ke? Ini sebenarnya ada beberapa faktor. Berikut faktor penyebab yang mengdaya terangku. Mungkin kalau ada tambahan, Jaturyo mengcebi cek di kolom komentar. Yang pertama, seberang ilir ini, pusat pemerintahan. Digingok dari sejarah, dari zaman Sriwijaya, zaman Kerajaan Pilembang, Kesultanan Pilembang, sampai kolonial, bahkan di masa kemerdekaan, seberang ilir ini menjadi pusat penguasa. Namun, yang punya ibu kota, pasti jadi tujuan utama kalau wong nak ke Pilembang. Jadi, masyarakat seberang ilir, dibi cepat menerima pengaruh dari luar, dibandingkan dengan masyarakat seberang ulu. Kedua, seberang ulu ini, seolah masyarakatnya tertutup. Pandangan inilah, yang buat lambatnya berkembang seberang ulu. Ngapos seolah tertutup? Karno, memandang masyarakat seberang ilir yang terbuka, terhadap wong asing tadi. Karno, tingkat interaksi masyarakat ilir, dengan wong asing frekuensinya lebih tinggi. Dan akhirnya, masyarakat ilir punya intelektual yang lebih tinggi. Hal ini dikarno ke, akses informasi lebih cepat didapet di seberang ilir. Tigo, perdagangan berpusat di seberang ilir. Namunnya pusat penguasa, di ilir pastinya diringi juga dengan pusat perdagangan. Peduduk seberang ilir secara udah langsung, naluri pedagangnya terbentuk. Namunnya hidup di pasar, gak perlu ada komoditinian. Jual makanan baik, pasti laku. Misalnya, tidak jual makanan, jadi perantara be, atau jika kita tunggu loh, jadilah itu, masih pacat juga. Karno faktor inilah, jadi keperekonomian di seberang ilir, berkembang dengan pesat. Selain itu, dengan didorong sifat terbuka masyarakatnya terhadap uang luar, membuat makin cepatnya berkembang di seberang ilir. Berbeda dengan di seberang ulu. Kalulah mereka punya produk komoditi untuk dijual, walaupun cuma nyeberang sungi, tetap baik biayanya besar. Belum lagi, resiko kecelakaan, pecah perahu terbalik, atau semacamnya. Dan juga, resiko adanya perompak. Zaman dulu di Sungimusi ini, banyak perompaknya. Karena memang, perniagaannya itu lewat sungi. Empat, kurangnya interaksi antara masyarakat seberang ulu dan seberang ilir. Zaman dulu, daca sekarang ini, ada angkot, apalagi ada taksi online. Uang dulu, nak kemana-mana dalam kota ini, berjalan kaki tulah. Paling bagus-bagusnya, naik sepeda. Buang mobil atau motor, cuma nuang kayu nian yang punya. Akses yang paling banyak dipakai, ialah transportasi sungi. Nah, seandain kita nak sanjok ke seberang sungi, ini terpaksa masyarakatnya dihadapkan dengan dua pilihan. Yaitu, naik perahu tambangan, atau naik kapal mari. Menang naik perahu tambang, biasanya nak antri dulu. Yang nyeberang banyak, angmandanya dikit. Tapi, kalau nak agak cepat, ya naik kapal mari. Tapi, agak mahal. Kalau naik tambangan, ongkotnya itu 25 sen, atau 0,25 rupiah. Tapi, kalau kapal mari, ongkotnya 50 sen, atau 0,25 rupiah. Karena itu memang butuh perjuangan nian, kalau nak sanjok ke seberang. Faktor inilah yang jadi salah satu penyebab, kurangnya interaksi masyarakat ulu dan ilit. di Pelembang. Sewet songket, pempe lengjer, juga sama tari tanggai. Ini dia, diri hatnya, cuma aduh di Pelembang. Kita punya sejarah, kita punya budaya, kita punya budaya, kita punya budaya, kita punya budaya. Seiringnya waktu, setelah dibangunnya jembatan Ampera, jembatan Ampera inilah, yang akhirnya menjadi solusi, bersatunya masyarakat seberang ulu, dengan seberang ilir. Hubungan antara seberang ulu, dan seberang ilir, makin lancar. Perdagangan, semakin berkembang, di seberang ulu. Permasalahan seberang ulu, dan seberang ilir ini, sebenarnya sudah disadari, sejak zaman Belando. Karena itu, perencanaan untuk dibangunnya jembatan, sudah pernah diusaha ke, sejak tahun 1930-an. Tapi karena biayanya yang besar, akhirnya belum bisa tergawai, di masa Belando. Kemudian setelah kemerdekaan, diprioritas ke lagi. Palembang kembali punya mimpi, untuk bangun jembatan, antara seberang ulu, dan seberang ilir. Tapi balik lagi ke biaya. Dan Alhamdulillah, pada tahun 1962, pembangunan mega proyek, jembatan Ampera ini, dimulai. Dari dana pampasan perang Jepang, dan diresmike, oleh Gubernur Sumatera Satran, Brigjen Abu Yassid Bustami, pada 10 November 1965. Setelah jembatan Ampera selesai, tahun 1965, perubahan tidak langsung tergingo. Jembatan Ampera ini, adalah titik awal, berkembangnya, modernisasi kota Plembang. Butuh waktu kurang lebih 5 tahun, melonjaknya perubahan, tata ruang yang mulai tergingo. Awalnya, sebagai masyarakat Banyu, menjadi masyarakat darat. Dan juga, perubahan pasar Apung, jadi pasar di kawasan Benteng. Lalu dintas semakin padat. Sampai akhirnya, tahun 1970, jembatan Ampera ini, tidak dikungsi ke lagi, karena sudah tidak relevan, dengan penataan lalu lintas, di kota Plembang. Waktu pengangkatan Ampera, sampai turun lagi, memakan waktu kurang lebih 1 jam. Sudah buat kemacetan, di masa ini. Dari sini, sudah mulai tergingo, penyatuan masyarakat Ulu dan Elir. Dari, tingginya mobilitas, antara seberang Ulu dan seberang Elir. Sampai akhirnya, di masa sekarang ini, telah sama baik, antara seberang Ulu dengan seberang Elir. Pembangunannya merato, dan masyarakatnya, juga sudah jadi sikok, yaitu Wong Plembanggalo. Segalanya ini, tidak lepas dari awalnya, peran dari jembatan Ampera. Masjid Agung, rumah limas, juga jembatan Ampera. Itu dia, ikonnya, kota kita Pelembang. Sewet songket, pempe lenjer, juga sama tari tanggai. Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kasana pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan, baik dari narasi, ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.